Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana caranya untuk menarik Dan juga mengundang rejeki Agar berlimpah kepada panjenengan Dari bumi Oke Kalau kita teliti Diri kita ini terbentuk dari Saripati Tanah Atau Saripati Bumi Menjenengan makan Makanan itu tadi Juga hasil dari Wuluwetunai Bumi Nah Minuman pun begitu Air Itu juga ada dari sumber mata air Yang dihasilkan dari Bumi Nah selama ini Mungkin kita lupa akan Asal-muasal kita Yaitu Ibu Bumi Bahwa kita terlahir dari kandungan Ibu Bumi Kalau kita lupa dengan Ibu Bumi Maka apa kehidupan kita Biasanya juga pontang-panteng Tindak karu-karuan Merasa diri kita ini Serat rejekinya Segala sesuatu serba Susah Penuh kesialan-kesialan terus Pasti semacam itu Karena apa Kita lupa akan Asal-muasal kita Yang berasal dari Saripati Tanah Atau Bumi Karena apa Itu bagian Daripada Unsur Pembentuk tubuh kita Itu bagian dari Ana siring roku Dewa Edewi Nah itu Nah bagaimana caranya Agar Rezeki kita Kembali lancar Harta benda kita Semakin bertambah Karena kita hidup di dunia ini Juga masih membutuhkan Ragat Kan pandangan Tidak kepingin miskin Pasti kepinginnya Kan ya serba Kecukupan Ripe Keluarganya Ayem Tentrem Kan begitu Ini ikhtiar kita Wujud ikhtiar kita Yaitu Dengan cara apa Kita kembali Kepada Jati diri kita Yaitu Asal usul kita Yaitu Dengan Bumi Atau Ibu Bumi Mulanya Nak nong jowo itu Itu harus Hormat kita Kalau pertama kan Begini Hormat Wewitan Soh Wakasang Wewitanipun Selamat Wakasangipun Wilujeng Jadi awal Akhir Selamat Kemudian Hormat Bopo Adam Ibu Siti Howo Bopo Akoso Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi Ya bumi itu Tadi harus kita Hormati Langit Angkasa Juga kita Hormati Gimana caranya Agar kita Tadi Rezeki yang Berupa Kekayaan Dan juga Kelancaran Dari Bumi Tadi Tercurah Kepada kita Caranya Ketika Jenengan Mau Bekerja Berangkat Bekerja Atau Pagi Sehabis Melakukan Aktivitas Untuk Bar sholat Yang islam Atau Bar olahraga Boleh Bangun tidur Jenengan Gak usah Pakai Sandal Atau Alas kaki Langsung Menyentuh Tanah Kemudian Kalau bisa Ini Letakkan Telapak Tangan Kanan Panjengan Ketanah Letakkan Saja Ketanah Kemudian Panjengan Berbisik Lembut Kepada Ibu Bumi Caranya Bisikannya Begini Atau Kata-katanya Begini Assalamualaikum Ibu Bumi Nah Kalau yang tidak beragama Islam Boleh saja Ya Ibu Bumi Langsung Begitu Yang pertama Saya Mengaturkan Sungkem Bekti Kepada Ibu Bumi Ini yang pertama Mengaturkan Sungkem Bekti Kepada Ibu Bumi Yang kedua Ibu Bumi Saya Mohon Ampun Saya Mohon Maaf Karena Selama Saya Hidup Di Bumi Ini Sampai Saat Ini Banyak Kesalahan Saya Terhadap Ibu Bumi Nah Itu Jadi Intinya Yang nomor Dua Panjengan Memohon Maaf Memohon Ampun Kepada Ibu Bumi Karena Panjengan Banyak Melakukan Kesalahan Terhadap Bumi Itu Kemudian Yang Nomor Tiga Panjengan Berkata Begini Ya Ibu Bumi Saya Mohon Dua Restu Kepada Ibu Bumi Agar Hidup Saya Titik Titik Nah Itu Sesuai Ajan Agar Hidup Saya Beserta Keluarga Saya Penuh Berkah Rezekinya Lancar Usaha Semakin Lancar Dan Dilancarkan Tuhan Semacam Itu Oke Setelah Itu Panjengan Bangkit Berdiri Kemudian Kaki Kiwi Njengan Hentakkan Tiga Kali Ketanah Atau Ke Bumi Nah Dengan Begitu Mudah-mudahan Segala Hacat Panjengan Diridoi Dan Diijabah Serta Dikabulkan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Terutama Rezeki-rezeki Yang Berasal Dari Bumi Emas Perak Arta Benda Itu Dari Bumi Ya Jadi Saya Ulangi Lagi Caranya Pagi Pagi Panjengan Sebelum Berangkat Bekerja Tidak Usah Memakai Sepatu Atau Alas Kaki Langsung Meninjak Tanah Kemudian Letakkan Tangan Kanan Panjengan Ke Tanah Polat Itu Diletakkan Ke Tanah Langsung Persentuhan Dengan Tanah Telapak Tangan Panjengan Yang Kanan Kemudian Panjengan Berdoa Kepada Ibu Bumi Kata-katanya Begini Yang pertama Ya Ya Ibu Bumi Saya Mengaturkan Sungkem Bekti Kepada Ibu Bumi Jadi yang pertama Kuncinya adalah Sungkem Bekti Ini Bebas Boleh Memakai Bahasa Apa Saja Yang Nomor Dua Ya Ibu Bumi Saya Mohon Maaf Atau Mohon Ampun Atas Segala Kesalahan Saya Kepada Ibu Bumi Nah Ini Dilengkapi Boleh Kesalahan Itu Disengaja Ataupun Tidak Besar Atau Kecil Kesalahan Lahir Atau Bating Nah Gitu Kemudian Yang Nomor Tiga Jenengan Mohon Dua Restu Yaitu Ya Ibu Bumi Saya Mohon Dua Restu Ibu Bumi Agar Kehidupan Saya Beserta Keluarga Saya Titik Titik Sesuai Hajat Panjenengan Nah Gitu Caranya Dengan Begitu Mudah Mudah Segala Hajat Panjenengan Dikabulkan Oleh Tuhan Yang Mengkuasa Allah Subhanahu Wata Oke Demikian Bahasa kita Kali ini Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Mudah Mudahan Hal Ini Bisa Menjadikan Pelajaran Bagi Kita Agar Kita Selalu Hormat Dan Bakti Kepada Ibu Bumi Sehingga Apa Kehidupan Kita Akan Semakin Baik Hidupan Kita Akan Semakin Sejahtera Matur Sembilan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh